Puncak konferensi tingkat tinggi Youth 20 atau KTT Y20 akan diselenggarakan di DKI Jakarta dan Bandung pada 17 hingga 24 Juli mendatang. Konferensi tingkat tinggi atau KTT Y20 mengusung empat isu prioritas, yaitu ketenaga kerjaan pemuda, transformasi digital, planet yang berkelanjutan dan layak unik, serta keberagaman dan inklusif. Lagi kita akan mulai. KTT Y20 merupakan wadah resmi bagi para pemuda dari seluruh negara anggota G20 untuk dapat berdialog, demi meningkatkan kesedaran terhadap persoalan global, bertukar ide, berargumen, penegosiasi, hingga mencapai konsensus yang nantinya akan diberikan kepada pemimpin G20 Presiden Indonesia. Si O'Hers Y20 Nurul Hidayatul Umah mengatakan, pada tahun ini KTT Y20 akan mengusung isu prioritas yang akan dibawa pada summit mendatang. KTT Y20 kebetulan adalah forumnya anak-anak muda, di mana kami di tahun 2022 ini, Y20 2022 ini, kami mengusung empat prioritas isu yang akan kami bawa pada summit mendatang. Yang pertama adalah youth employment atau kerana kekerjaan pemuda, kemudian yang kedua adalah digital transformation atau transformasi digital, kemudian yang ketiga adalah sustainable available planet atau planet yang berkelanjutan, Kemudian yang terakhir adalah diversity and inclusion atau keberagaman dan inklusi. Nah, empat prioritas isu ini sudah kami laksanakan, apa, pra-summit. Virtual press conference yang digelar pada Sabtu kemarin turut diikuti langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Anis Rasid Baswedan, dan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Kedua pimpinan daerah ini diundang karena mewakilkan daerahnya yang akan menjadi tuan rumah. Pada acara puncak konferensi tingkat tinggi Y20 atau KTT Y20 yang akan diselenggarakan di DKI Jakarta dan Bandung pada 17 hingga 24 Juli mendatang. Selain itu, co-heir Y20 Michael Sianipan mengapresiasi komitmen dan dukungan penuh dari Gubernur DKI Jakarta dan Gubernur Jawa Barat. Panitia Y20 mengatakan akan mempertontonkan hal yang terbaik dari Indonesia, khususnya untuk seluruh delegasi yang akan hadir di Indonesia nanti. Tama-tama kami juga sebagai Panitia Y20 sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas komitmen dan juga dukungan penuh dari kedua Gubernur, dari kedua penggantar provinsi. Dan sebenarnya memang ini adalah upaya kami untuk bisa berkolaborasi dan disambung dengan sangat baik oleh Pak Anis dan juga Pak Ridwan Kamil, bahwa kita mau mempertunjukkan, mempertontonkan yang terbaik dari Indonesia. Ini yang kita harapkan dengan kehadiran nanti 100 delegasi internasional datang ke Jakarta dan ke Bandung, mereka bisa melihat progres pembangunan di Indonesia dan juga bisa melihat keberagaman yang ada. Dan itu adalah juga tema-tema yang kita angkat di U20 Indonesia kali ini. Seluruh Panitia berharap, dengan dukungan penuh dari pemerintah dan seluruh pemanggu kepentingan, dapat membantu proses jalannya kegiatan summit Y20.